Intro Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok Di video kali ini gue akan bahas tentang Salah satu masalah yang sering banget di alamin banyak pria di usia 20-an 30-an adalah masalah kebotakan Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke gue adalah Apakah treatment minoksidil untuk rambut itu permanen atau enggak Jadi, kalau enggak dia cuma sebatas ketika dipakai Dia akan ada tumbuh, dia akan ada perkembangan Tapi ketika enggak, dia akan balik lagi rontok, dia akan balik lagi ke kondisi awal Di sini gue akan bilang bahwa Sama dengan jawaban-jawaban gue di video-video sebelumnya Bahwa gue enggak tahu pasti soal ini Alasannya, enggak ada customer gue yang pakai sampai benar-benar tahunan Banyakan kayak cuma setengah tahun Baru ketumbuh, mulai tumbuh kayak baby hair Tadinya dia udah, apa namanya Udah kosong banget Dan udah mulai isi Dan akhirnya mereka stop Dan rontok lagi Atau kadang-kadang udah stop, enggak ada kabar Jadi, gue enggak tahu ya apakah ini bisa benar-benar permanen atau enggak Gue sendiri masih pakai Dan makanya gue enggak bisa pastikan bahwa ini permanen atau enggak Tapi anggaplah kita bilang ke kondisi yang terburuk ya Kita bakal ngomongin kondisi di mana dia enggak permanen Kita akan ngomongin Kemungkinan terburuk Dia enggak permanen dan balik lagi gitu Bayang yang nanya ke gue gitu kayak Kenapa gitu jadi bisa kayak gitu Dan yang gue bingung kenapa itu menjadi suatu masalah yang kayak digede-gedein banget gitu Oke bro, jadi ini kita sistemnya nge-vlog aja di tengah-tengah video Karena tadi gue udah bikin videonya Dan ternyata baterai kameranya drop Jadi ketika gue bikin di tengah-tengah Gue bikin dibagi tiga Pertama, yang kedua drop Dan udah gue mau recovery, enggak bisa juga Yang ketiga, gue bikin udah ganti baterai Dan ternyata ketika dipindahin ke komputer File-nya enggak bisa yang kedua ya Jadi gue bakal ngomongin aja di bagian yang kedua ini Bahwa penggunaan minoxidil Misalnya kalau kalian mempermasalahkan bahwa itu enggak permanen Itu sebenernya sama aja sih kayak penggunaan hal-hal lainnya gitu Banyak juga di dunia ini yang memang enggak permanen gitu Kalian harus terus maintain Anggap aja misalnya kalian pengen badan yang fit Pengen punya badan yang bagus dengan cara fitness Itu juga enggak akan permanen ketika kalian stop gymnya Itu bakal balik lagi badannya enggak akan bagus lagi gitu Atau misalnya Anggaplah kayak pulsa gitu Kuota Itu kan harus lo maintain Itu lo harus isi terus Atau anggap aja kayak badan lo Misalnya kayak makan gitu Itu kan lo kalau enggak makan terus juga lama-lama mati gitu Lo harus terus makan Lo harus terus minum Biar lo bisa bertahan hidup Tapi mungkin banyak juga yang ngebandingin bahwa Kok atau bang atau apa gitu ya Bahwa makan atau minum itu adalah kebutuhan Atau misalnya kuota udah jadi kebutuhan hidup di 2020 gitu Ya oke lah Kalau misalnya kalian bandingin sama itu Tapi kan yang tadi gue bilang misalnya kayak gym Kebutuhan hidup tuh sehat gitu Bukan badan berotot tuh bukan kebutuhan hidup gitu Kalian mau berotot boleh Mau enggak yaudah gitu Dengan enggak berotot pun kalian tetap bisa hidup Sama aja gitu Dengan kalian botak kalian tetap bisa hidup Makanya Ketika kalian pengen rambutnya bagus Itu kan udah jadi opsional gitu Dan itu ketergantungan Sama aja kayak kalian pengen badan kalian bagus Makanya gue bingung ketika kalian Atau misalnya banyak orang yang terlalu mempermasalahkan Walaupun gue enggak tahu ya bahwa ini bisa permanen atau enggak Karena Seperti yang gue bilang Enggak ada yang pakai tahunan Sampai dua tahun Itu banyak kan Udah setengah tahun Itu makanya udahan Atau memang orangnya ngilang gitu Enggak ada kabar gitu Jadi gue enggak bisa pastiin bahwa Ini permanen atau enggak So itu aja Jadi Coba kalian pikirin lagi Atau kalian tulis kalau komen Apakah kalian sepemikiran dengan gue atau enggak gitu Jadi Menurut gue jangan terlalu dipermasalahin lah Jadi Sebenernya itu aja sih yang mau gue sampaikan Kayak Ini sama aja sama make up Untuk perempuan Ini sama aja sama Kalian rokok Ini sama aja sama Kalian misalnya ngegym Kalian butuh itu terus Dan itu butuh uang terus Makanya menurut gue ketika Kalian terlalu mempermasalahkan Minoksidio untuk rambut yang Enggak permanen Ketika misalnya enggak dipakai lagi Dia akan kembali lagi rontok Ya menurut gue Itu cuma Prioritas kalian bukan disitu sih Kalian punya prioritas yang lain Yang menurut kalian Lebih penting Daripada Ya rambut gitu mungkin Kalau prioritas memang lebih penting Yaudah Kalau misalnya ada yang Enggak lebih penting Mungkin menurut kalian itu lebih penting Oke segini aja videonya Jadi gue cuma ajak kalian untuk Mikir Bener gak Pandangan gue Soal ini Karena Menurut gue Ujung-ujungnya sama aja Karena intinya adalah Konsistensi dan butuh uang Oke segini aja Jangan lupa untuk like Share Comment dan subscribe Wokokobreo Comment dulu Ciao